Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 Hari ini bertemu Maki dengan Ushani Pembelajaran tematik Hari ini kita akan membahas tentang Matri penjumlahan susun panjang Nah sebelum kita belajar Bisa diingatkan jangan lupa Nanti saya akan belajar lebih dulu ya Nah sekarang kita akan mulai matri nya Sebelum matri kita belajar Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak semangat untuk hari ini Kita akan belajar tentang penjumlahan susun panjang Nah dulu waktu kelas 1 sudah pernah diajarin ya Susun panjang itu yang seperti apa Nah sekarang ke sini akan mengingatkan Kita akan mengingat hingga pelajaran susun panjang Yang dulu di kelas 1 sudah pernah diajarkan Nah coba Misal Ustazah punya Angka 52 52 ini Kalau untuk mendengar susun panjang itu Kita harus mengubahnya ke dalam bentuk panjang Nah 52 itu harus kita uplah ke bentuk panjang Yang pertama lihat Di sini ada angka 5 5 itu menempatkan angka ke mana Puluhan Puluhan Berarti 5 itu nilai angkanya 50 Sungguh panjangnya 52 itu berarti 50 ditambah Perhatikan Angka 2 di situ nilai satuan Berarti nilainya angka 22 Nah jadi nilai 2 itu mengepanjangnya 50 ditambah 2 Sekarang Kalau Ustazah punya angka yang ratusan Misalnya Dua ratus Tiga Dua ratus Tiga puluh Tujuh Nah Anak-anak Angka 237 itu Kita akan ubah dulu ke bentuk panjangnya Jadi lihat Di sini ada angka 2 ya Angka 2 itu berarti nilai angkanya Dua ratus Tuh Ditambah Perhatikan Di sini ada angka 3 Yang menempati puluhan Dengan nilai angka Tiga puluh Ditambah lagi Perhatikan Angka 7 Angka 7 itu nilai Tempatnya Satuan dengan nilai angka Tujuh Jadi Dua ratus Tiga puluh Tujuh Itu kalau di bentuk panjangnya Dua ratus Tambah Tiga puluh Ditambah Tujuh Nah Sekarang Anak-anak Ustazah akan memberikan Satu contoh soal Penjumlahan dengan susun panjang Perhatikan Ustazah akan menuliskan Satu contoh soal Misal Ustazah Punya Seratus Tiga puluh Dua Ditambah Dua ratus Empat puluh Tiga Nah Penjumlahan berikut Harus kita kesehatkan dengan bentuk panjang Perhatikan Soal dari Ustazah Nah Soal penjumlahan bentuk panjang Itu seperti ini ya Nah Perhatikan Ustazah akan menuliskan Keluang Bidang Itu soalnya Nanti kita kerjakan Sama-sama ya Anak-anak ya Nah Perhatikan Soal dari Ustazah Oke Sip Perhatikan dulu Nah Soal yang pertama Ustazah punya Angka Ramah bilangan Seratus Tiga puluh Dua Ditambah Dua ratus Empat puluh Tiga Yang harus kita selesaikan Dengan penjumlah Bentuk panjang Penjumlah susun panjang Maka Hal pertama Yaitu Kita mengubah dulu Menjadi bentuk panjang Seratus Tiga puluh Berarti Perhatikan Angka Ratusan Kuruan Dan satu 132 Berarti Angka Berapa dulu Anak-anak Seratus Pinter Ditambah 30 Pinter Ditambah Angka Dua Sip 243 Kita ubah Dalam bentuk panjangnya Perhatikan Angka depannya Angka dua Berarti 200 Ini ada Angka empat Berarti 40 Ini Angka tiga Berarti Sini Tiga Nah Perhatikan Terlebih dahulu Sebelum Usini Lagi Paham Ya Anak-anak Perhatikan Nah Langsung Akan kita Jumlahkan Di bawahnya Perhatikan Soal Soal Dari Ustaz Nah Perhatikan Sekarang Kita akan Jumlakan Yang ini Kita akan Jumlakan Angka Seratus Ini Angka Seratus Kita akan Jumlakan Angka Seratus Ini Dengan Angka 200 Ini Ini Kita tulis Di bawahnya Perhatikan 0 Tambah 0 Ini Tambah 0 Hasilnya 0 Perhatikan 0 Ditambah 0 Hasilnya 0 Sekarang 1 Angka 1 Ditambah Angka 2 Angka 1 Ditambah Angka 2 Hasilnya 3 Jadi 100 Tambah 200 Itu 3 100 Sekarang Perhatikan Yang Tengah 30 Ditambah 40 Berapa 70 Pintas Sekali Anak-anak Sekarang Perhatikan Yang Yang Balik Belakang 2 Ditambah 3 Berapa 15 Nah Dari Sudi Sudah Ketemu Angka 300 Ditambah 70 Ditambah 5 Maka Jawabannya Sudah Ketemu 3 75 3 75 Coba Dikamati Terlebih Lalu Anak-anak Bisa Ya Nah Sekarang Ustazah Akan Menjelaskan Soal Soal Nomor 2 Contoh Soal Yang Nomor 2 Perhatikan Ustazah Misal Ustazah punya 1 Soal 2 Kalian 200 250 750 7 Ditambah 100 100 20 50 10 1 2 Menjelaskan 1 50 7 2 2 1 2 Satuannya 2, puluhannya 5, satuannya 7 Jadi bentuk panjangnya menjadi 200 ditambah 50 ditambah 7 Pintar Sekarang yang baru-baru nya 125 Bentuk panjangnya 100 ditambah 20 ditambah 5 Pintar Perhatikan ya anak-anak ya Sekarang kita tambahkan Nah Yuk dari atas 200 ditambah 100 Seperti caranya yang pertama tadi ya 200 ditambah 100 jadi 300 Pintar sekali ya anak-anak 50 ditambah 20 Caranya 0-0 dulu 0, 5 sama 2 7 Pintar 70 Nah sekarang 7 tambah 5 Berapa kan 7 tambah 5 anak-anak? 12 Pintar Perhatikan Loh ustazah itu kok 300 tambah 70 tambah 12 Terus gimana? Nah perhatikan yang paling belakang Yang paling belakang ini akan kita ubah Bentuknya dulu menjadi bentuk panjang Perhatikan Angka 300 kita tulis terlebihnya dulu Ini yang namanya penjumlahan bersusul panjang dengan teknik menipan Nah 12 nya itu kita ubah dulu menjadi bentuk panjang Berapa kan 12? Ya betul 10 Ditambah 2 Jadi 12 nya ini kita ubah menjadi 10 Ditambah 2 Paham ya anak-anak ya? Nah perhatikan ustazah lagi Kita tulis Jadi soalnya akan menjadi seperti ini 300 ditambah Perhatikan Angka 70 dan 10 ini kan sama-sama puluhan Maka akan kita jumlahkan menjadi 1 70 ditambah dengan 10 Jadi berapa anak? 80 Pintar Pintar sekali Terus ditambah Tadi masih ada apa yang belum kita tulis? Nah angka 2 Paham ya? Anak-anak ya Sekarang tinggal kita tambahkan yang terakhir 300 ditambah 80 ditambah 2 Berapa anak-anak? Hasilnya 300 ditambah 80 ditambah 2 Maka hasil akhirnya menjadi 382 Nah perhatikan dulu anak-anak Bisa ya? Gampang ya? Nah nanti Usjeni kasih 3 latihan soal Nanti kalian kerjakan 3 latihan saja Tetap semangat anak-anak membelajarannya Nah itu sekian dari Usjeni Tetap semangat Jangan lupa soalnya tidak kerjakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Estimu amatnya kata-kata Kedas kreaki berapa kumian Terima kasih